Oke Pak, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, atau cuma video ngobrol gitu ya, bagaimana cara mengatasi stick PS4 yang kadang-kadang sering DC gitu ya, atau mungkin kadang-kadang DC-nya ini random gitu, dan ya enggak bisa kalian tentuin gitu kapan bakal DC-nya, atau kapan bakal enggaknya gitu. Dan ini kalau kalian misalnya, kalau lagi main gitu ya, tiba-tiba kok suaranya tuh tiba-tiba misalnya mengeluarkan suara pop ya, misalnya pop-pop-pop-pop-pop, jadi kayak apa, kayak nge-stuck gitu, dan lama-kelamaan nanti stick-nya itu bakal disconnect ya, dan sebenernya ini bukan masalah dari stick-nya gitu ya, tapi bisa juga sih, bisa juga salah dari stick-nya, tapi kayaknya jarang juga sih ya, tapi ini kemungkinan adalah salah dari harddisk eksternal kalian gitu. Kalau kalian pakai harddisk eksternal di PS4 kalian, kemungkinan itu menjadi penyebabnya, dan kemungkinan ya, kemungkinan atau mungkin ini hanya dugaan saya aja sih ya, kemungkinan ini harddisk eksternal ini mengganggu sinyal dari PS4 gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, terus kalau kayak gitu berarti kita enggak boleh pakai harddisk eksternal dong? Nah, kalau kalian mau tetap pakai harddisk eksternal gitu ya, caranya kalian jangan simpan terlalu deket untuk harddisknya, jangan sedekat ini lah ya, kalian simpan aja karena jauh gitu disini. Nah, saat saya simpan harddisk eksternal saya disini, itu jadi tiba-tiba sering DC gitu ya, entah kenapa, saat saya simpan di tempat yang agak jauh segini aja, kayak mungkin sekitar, ya mungkin 30 cm atau 50 cm lah ya, 50 cm, itu enggak DC-DC lagi, dan sekarang udah jadi bagus gitu, untuk masalahnya udah enggak ada lagi, stick yang DC udah enggak ada, suara yang aneh enggak ada, tanpa harus diservis gitu, tanpa harus diservis stick-nya, dan karena memang stick-nya enggak salah gitu, enggak bermasalah. Jadi yang salah hanya harddisk eksternal ini, tapi dulu juga saya udah pernah coba juga untuk harddisk eksternal ini, saya simpan di bawah meja ini gitu ya, jadi ini ada semacam ada ruangan gitu, dan ini persis di bawah PS4 saya gitu. Dan di bawah PS4, jadi sering DC untuk harddisk eksternalnya, dan setelah saya pindahin ke sini, harddisknya udah enggak ada lagi yang namanya DC, dan semuanya jadi bagus aja sih. Dan yaudah, gitu doang sih ya, untuk videonya, gampang banget gitu, solusinya kalian cukup pindahin aja harddisk eksternalnya, kalau kalian memang pakai harddisk eksternal gitu ya, cuman kalau kalian memang enggak pakai harddisk eksternal, kalian bisa mencoba untuk mereset dulu gitu ya, ini di tombol di belakang PS ini kan ada semacam bolong gitu ya, kalian bisa tusuk pakai tusuk gigi, atau pakai tusuk pakai jarum gitu, pakai needle, atau apapun itu. Kalian bisa tusuk gitu ya, cobain, dan kalian bisa coba konekin lagi, dan kalian bisa konekinnya, bisa pakai tombol PS-nya, atau kalian kalau mau pakai kabel USB, untuk di, ya bisa diulang gitu ya, riset ulang, bisa gitu ya pakai kabel USB gitu. Kalian bisa coba aja gitu, dan ya itu dia gitu, untuk caranya ada dua gitu, tapi semoga aja sih, kalau kalian memang pakai harddisk eksternal ya, biasanya, biasanya yang jadi penyebabnya harddisk eksternal. Kalau kalian memang harddisknya, kabelnya pendek, kalian bisa coba pakai extender, atau apapun itu, yang biar kabelnya jadi panjang gitu ya, jadi biar, ya biar PS-nya ini tidak terganggu lah ya sinyalnya. Dan seingat saya sih, PS4 ini, untuk sinyal-sinyal ya, untuk bluetooth itu agak di samping ya, jadi agak di samping gitu, agak lebih ke depan sih ya, jadi kalau terlalu deket harddisknya, entah kenapa bisa jadi kayak gitu ya, untuk game-game gitu ya, untuk aplikasi mungkin kalau lagi kalian nonton Youtube, tiba-tiba DC, tiba-tiba suaranya tuh kayak, kalau lagi pap, 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 gitu ya, contohnya kayak gitu ya, dan ya jadi cukup segitu doang sih ya, untuk videonya, dan gampang banget untuk ngefixnya, kalian bisa coba untuk jauhin harddisknya gitu ya, dan jadi cukup segitu doang untuk videonya, dan thanks for watching, bye-bye. Terima kasih.